assalamualaikum halo everyone how are you today and this video kali ini gue bakal ngasih kalian tutorial bagaimana sih cara membuat video yang lagi trending nah jadi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik subscribe dibawah like buat aku dan aktifkan tombol loncengnya biar kalau aku upload video pasti ada notif buat kalian nah jadi disini aku menggunakan satu aplikasi yaitu aplikasi capcut Nah tenang saja buat Android ini juga bisa dibuat di Android kok ini for Android dan for iPhone jadi setelah itu kalian sediakan satu foto buat nanti kita bakal edit Nah setelah itu kalian bisa download lagunya di link deskripsi atau kalian bisa export dari tiktok teman kalian atau tiktok ya tiktok dari orang lain kalian bisa ambil videonya nanti bakal export export musiknya ekstrak musiknya dah jadi nah jadi yang pertama tuh kalian masuk ke aplikasi capcut kalian Oh ya buat kalian yang belum download silahkan kalian download di link deskripsi atau kalian bisa download di Appstore atau Playstore kalian Nah kalian download aja setelah itu kalian klik new project disini Nah jadi disini tuh kalian yang pertama pilih foto jadi contoh aku menggunakan foto yang ini aja nah Oke tunggu sebentar Nah setelah itu kalian pilih geser ke bawah kalian disini tuh ada kanvas kalian pilih aja kanvas kalian pilih background disini tuh kalian geser disini tuh bakal banyak banget Nah jadi disini tuh kalian pilih yang error warna biru nih yang ini nah kan udah dipilih Kak kok kenapa enggak ada kalian perkecil aja size fit fotonya biar backgroundnya itu kelihatan Nah seperti ini setelah itu kalian klik centang kalian keluar lalu itu kalian pilih format jadi disini tuh kalian pilih format format 9-16 kalian bisa perbesar fotonya setelah itu kalian eh par panjang durasinya Nah setelah itu kalian klik eh eh Nah setelah itu kalian klik at audio nah jadi kita bakal ngekstrak dari video nah contoh ini video aku Nah setelah itu kalian pilih filter eh sorry pilih efek nah jadi disini tuh kalian pilih Nah setelah itu kalian pilih efek red retro disini tuh ada TV color red I don't wanna go to school tomorrow setelah itu kalian perpanjangkan durasinya Oh ya jadi kalian sesuaikan aja dengan musiknya contoh ini musiknya sampai yang ini yang hijau yang biru-biru ini kalian klik potong aja split nah kalian hapus nah jadi yang pertama tuh kalian kasih efek sorry aku potong terlebih dahulu biar sama kalian sesuaikan nah jadi yang pertama tuh kalian kasih TV color linens nah jadi efek lagi disini tuh kalian pilih Nah jadi disini tiga I don't wanna go to school tomorrow lalu pilih kentang nah kalian sesuaikan sama kan Nah jadi hasilnya tuh bakalan seperti ini Nah kalian klik add lagi Nah lalu kalian pilih retro lagi kalian pilih retro jam 1 nah yang ini setelah itu kalian kecinta I don't wanna go to school tomorrow sesuaikan Nah setelah itu kalian klik share Klik export nah kalian tunggu aja sampai selesai Nah bakalan kita lanjut tahap edit yang kedua Nah lalu kalian klik down klik new project lagi Nah jadi disini tuh kalian harus edit lagi yang telah tadi kalian edit setelah itu kalian pilih efek nah jadi disini tuh kalian pilih efek retro Dan disini tuh ada TV linens nah seperti ini dan disini tuh I don't wanna go to school tomorrow Jadi kayak udah cembung gitu kalian klik kentang setelah itu kalian sesuaikan nah jika setelah kalian udah kasih efek nah jadi disini tuh kalian Kalian tambahkan teks nah jadi kalian pilih teks lalu kalian edit teksnya sesuai eh ingin kalian atau sesuai lirik Nah kalian tulis saja teksnya disini Nah setelah itu kalian klik style lalu kalian pilih efek ya jadi disini tuh efeknya kalian pilih yang yang ini Nah lalu kalian sesuaikan atau samakan Klik centang nah kita coba cek nah jadi kalian sesuaikan aja luruskan Lalu kalian pilih efeknya Lalu kalian sesuaikan dengan liriknya Lalu kalian sesuaikan dengan liriknya Nah kalian pilih efek baru disini Nah klik centang Nah kalian split lagi Hapus Nah jadi kalian tulis Text yang Nah jadi disini tuh kalian lanjut Kalian tulis text nya Tambahkan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kalian sesuaikan aja Nas Nah jadi bakalan Sebelum kalian cek terlebih dahulu Nah setelah menurut kalian ini udah bagus Kalian klik save aja diatas Pilih yang frame 60 Kalian klik export Nah jadi hasil videonya tuh kurang lebihnya seperti ini Sampai jumpa Klik berikutnya Klik berikutnya Jadi Jadi jangan lupa kasih Nah jadi langsung kalian posting aja Nah jadi tutorialnya itu segitu dulu Jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik subscribe di bawah Like buat aku dan share ke sosial Dan jangan lupa juga follow Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa